Hai Oke guys kita lanjut ke game keempat ya antara Onyx Prodigy melawan kagendra kita lihat aja boy game yang terakhir hari ini di sini ini match point ya buat mengalahkan kagendra atau apakah kron dikasih funny yang ada Hanafi yang pakai kufra ya karena dua-duanya sama-sama nggak bawain karya asasi power ya dari segi farming peternya akan kembali kita lihat permainan agresif Ivan memang tadi ada satu game yang bawa karya factor juga early mereka emang tipikal yang hidup banget sih nggak pernah surut untuk ngomongin karya Petit Sato cuman kalau kita ngomongin karya power emblem dulu nih nih link sebentar ada perbedaan yang biasanya ada Swift di tangan koi tapi kali ini boy ngamanin karya terlalu terhadap semua yang diberikan oleh kagendra menteri gerdanya flicker flicker di trigger flicker juga tapi monster kelihatan seperti membuat akhirnya bigot mampu untuk membuat monster mensekir karya first blood point terlalu dini berbeda dengan game yang sebelumnya first blood yang cenderung berhasil diciptakan di menit kedua menit ketiga tapi ini bener-bener intense di menit pertama bisa di maksimalkan tim onyc prodigy sangat berbeda dan tampaknya onyc prodigy dengan ini ini lumayan long muncul ini ngeri banget bisa funginya dua kali menang satu kali kalah agak sedikit kesulitan nanti dari Hanafi nya tapi oke masih mau lebih wah didorong lagi di cancel lagi dan akhirnya Hai nice banget Ron Aduh miskabel posisi dari kilu tapi dibayar lagi kelas Daniel maju ke depan dengan flicker buat offensive dan Hanafi bakal coba ngecancel lagi Kak ternyata tidak berhenti sampai disitu all out war untuk berdua menit pertama dua buah poin kill berhasil nyamankan untuk kedua buah poin belah tim dan tentunya ini berarti memang mereka sudah siap mereka nggak peduli yang penting fight 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 dan tentunya ini akan menambah bumbu lagi namun kalau kita melihat dari natural objektif set-up ini lagi dipegang oleh kagendral lihat bush-bush penting sudah bisa dibilang diam-diamankan yang biasanya panik ini enggak terlalu loh mementingkan kertal yang pertama biasanya namun tampaknya cukup berbeda namanya mereka enggak terlalu buruk-buru juga dan di areanya sedikit ketinggalan dari sisi nolanya oke justru perbedanya di nolanya ya nolanya berfokus dulu dan ini Daniel yang dapet bro kelas terlalu dalam jika ada panik manis banget semuanya turut ya dua yang tumbang di tangan tim kagendra seri terlalu overextend mengetahui juga dari buitizinya masih jauh gitu mending lepas aja otomatis dan malah tadi kagendralnya yang menang cukup banyak nambah dua buah point kill townya direbatkan dan ongconnect prodigy ini mala harus lebih menurunkan tempo lagi jangan sampai terlalubut ke susu tapi lihat perbedaan level sebenernya Boet Jason masih kehutang diawawawawawawawawawawaww itu dia pergerakan dari boy jalan-jalan ya suatu buah Setup yang dimiliki dalam kenceng gendral Dia orangnya Barug yang datang tepat waktu dan nampaknya dia bakal coba untuk men-trigger satu yang ada tapi monster terlalu jalan terlalu overkomet membuat akhirnya kembali mengalami kerugian untuk onyx prodigy Hanafi cover yang sangat-sangat baik untuk meng-cover dan bahkan berada di posisi yang sopiro-sopiro jadi dari sisi monster pun harus menerima damage dari terut yang membuat monster sini bonyok dan bahkan di takedown juga untuk ekonomi kali ini akan diamankan oleh kagendra 1500 namun ingat ini masih early game tentunya ini sebuah kemenangan yang menurut aku cukup signifikan namun Hanafi kembalilah nafi lah nanti di cancel begitu saja Hai kemenangan semuanya bakal mereka rakyat dengan kelas on mahal itu ron tipis banget itu buji waktif bakal lagi Boiji Boiji Aduh Aduh udah balik malam maju lagi giz Astagfirullah alangdim untuk boy dan kawan-kawan karena kagendra inisiasinya bener-bener on point lagi inisiasi dimulai oleh Hanafi kembali bisa dijalankan oleh kagendra dan Ron dan untuk lateral jif yang ketiga ini bodisi pasti kalau rotasi sih mahal sih masalahnya ini early yang bisa dipegang oleh kagendra padahal dari awalnya udah bagus banget dan oke Spear of Destruction nggak onyik karya siapapun sehingga Safero nggak bisa join untuk fight-nya yang mungkin terjadi nampaknya onyik prodisi kali ini bakal menggara karya fight back WTZ sudah masuk ke area line up masuk ke area totalnya tapi siapa kaya mendapatkan dan ya setelah tribusannya disekir oleh WTZ dan nampaknya mereka akan melancarkan kembali serangan dengan adanya poncing ball yang aktif dari sosok Hanafi dan satu pemain pereksmu Samuel tidak bisa mundurkan belakang ya yang namanya asasin emang enak lebih datang terakhir yang datang terakhir itu akan sedikit lebih diuntungkan dan itu terjadi Boy TZ on in topiro mati sih mati lagi itulah enaknya bro butuh 2 game untuk bisa mempelajari pergerakan dari sosok Safero yang nampaknya dikompet lagi oleh Kak Gendra dengan outer bottom tarot yang runtuh itu kilang cukup mahal loh jipis bisa dibilang solo dan bahkan Kak Gendra mereka mendapatkan struktur juga di bawah aja nih bisa dibilang dua lane sudah bisa dibilang hampir menang tinggal teman-teman dari onyik prodisi apa kompensasinya ketinggalan ekonomi 2500 apa 2000 ini bukan hal yang baik masih ada chance tapi Boy TZ ini rotasinya jangan boleh terbaca lagi karena udah ketinggalan tiga sudah ketik dan tiga kali untung dari skala level ini masih sama lho betul masih bisa keep up bener masih ada chance ya 9-3 menit 6 ya matikannya follow-up untuk fightnya nih karena Fury Hammer udah ada di tangan hetasis juga masalahnya bahwa jadi bahwa waktunya situation yang nampaknya tidak bisa menanggalkan Boy Tazianus tomba dikoro semua dapet sih satu buat tindak Seporonya turugis sambal mati karena pakai tiga player gelong onyik presa bisa-bisa ngera lagi dan lagi Kak Gendra mendapatkan kepoin kemenangan mahal sekali dapat fight dapat turut di area tengah juga dan lihat menit yang ke-6 Kak Gendra member-membernya sudah berada di jungle dari onyik prodisi ini bukan berita yang baik untuk landak kuning Iya iya loh ini kalau mereka nggak secara cepat buat mungkin dapatin kemudian kondisinya ya shutdown momen karya besok Ron mempersakit karekenzis kini bisa jadi momen yang selesai tapi nampaknya dulu Daniel nah masih aman dia lololoi satu hit Astaga satu hit bro sambal mati sih nice banget Hanafi eh fundingnya belok guys sehkian tapi lihat bagaimana Hanafi masih bisa menahan deltema jadi bergadar justru double damage gitu bro boleh 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 4 tukar 2 ya di game keempat kali ini menunjukkan taringnya melebarkan sayapnya dan onyik prodisi mereka menjadi makanan di janggolnya sendiri lihat tertaunya sudah mulai dihadiran otomatis kagenda akan mengamankan natural objektifnya dengan cukup nyaman di momentum lagi dipegang tempo bener-bener dikuasai oleh kagendra onyik prodisi jangan mau kemakan temponya tahan dulu yuk sabar karena ya mereka masih ada sefero lead game nya bisa dibilang sangat kuat baru mengamankan golden tab tentunya ini bukan berita yang baik namun 4.500 ini kagendra ya pasti mereka maunya cepet-cepet-cepet fight 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 karena mereka memiliki keuntungan jadi bener-bener inisiasi yang bagus karena lihat di sini ya sudah dapetan Safero beserta Kensinski ini free hit loh jadi sama-sama kedua marksmen namun ingat Kensinski ada sedikit keuntungan ekonominya lebih kuat lagi yang membuat lebih pasil lagi ditambah ronnya juga baru masuk asli ya shutdownnya justru diamanin di tangan Kufra ya Kufra nya emang proaktif banget dari Hanafi Tezi yang ngebuat akhirnya itu belum bisa dibilang jadi pertukaran yang worth it ya buat teman-teman dari onyx mereka masih punya PR yang harus bisa mereka solve lagi karena presentage mapping mereka pun terbatas dengan adanya slot-slot mahal seperti ini yang udah mulai dipegangin sama tim kagendra dan nampaknya Tyrant Prince memeluk satu pemain monster tumbang di kali keempat dan nampaknya ini menjadi gender onyik prodisi untuk bisa membayar kembali kematian dari monster daniel tumbang tapi Samuel pun harus ikut hilang dua untuk satu yang harus tewas di tangan seorang ron sebuah asis yang luar biasa karena tadi flicker and shatternya konek dan itu membuat gila sih itu bener-bener bagus banget anis masinya dan bahkan di atas masih dipresor lagi waduh Safero anaknya nggak mau buang itu juga membuang clicker ya guys Oke apa yang bakal kalau boleh kezik mengarah-arah shogun shogun tipis optimal ini mertal-mertal ini nampaknya pecah begitu saja tidak tulis dengara yang mau pendet bahkan dengan Hanafi aturan satu jangan kejar edit yang udah sekarang bahaya banget dan kagendra mereka dapetan warning sign jangan terlalu maju Allah waduh Safero matikis Safero langsung tewas seketika tanpa kesempatan buat mundur gun apa yang terjadi Safero terlalu overextend baru dibilang ada warning sign untuk kagendra jangan terlalu overextend oh fracture-nya ya berhasil membuat Daniel ini harus cukup low namun Lloyd tentunya sangat-sangat dikuasai oleh kagendra dengan sayapnya yang membentangkan the light of dawn tampaknya prodigy belum ada kesempatan mereka harus bisa dipen ini Lord yang pertama belum terlalu sakit belum terlalu kuat masih sangat-sangat tinggi chance untuk melakukan defense namun ingat kagendra boleh-boleh dari ron ya dia belum terpikos terpikos sekali loh baru terpikos sekali saja sepanjang game ini sangat-sangat on point jadi tinggal gimana Onyx Prodigy nge-mainin jangan terlalu gampang ke bait-fight tahan dulu kontrol dulu biarkan kagendra ngeluarin resource and then re-engage ya loh ini misalkan-lain Onyx Prodigy nggak punya remnya ya karena beberapa momen selalu terpancing sama setup yang mau dibuka oleh kagendra ditambah lagi kalau kita ngomongin komposisi dari Onyx Prodigy ini bukan tipikal high ground oriented banget ya dengan adanya Valentin dan juga Safero tapi let's see apakah mereka bakal dapetin jawabannya karena kagendra sudah bener-bener masih disiplin Oh iya kan masih bisa mundur karya belakang terlebih dahulu dan elok bakal ada di area bawah nah tampaknya mereka harus membelankan jangan terlalu maju-maju karena teman-teman dari Onyx Prodigy ini akan melawan clearing terlebih dahulu kalau coba ke clearing terlebih dahulu di area bottom lane masih respect sama fatpack yang bisa terjadi dari Onyx Prodigy dia terkhusus dari Samuel nantinya untuk momentum maker mereka konsum bro kagendra masih bakal coba untuk mengoptimalkan power dari webin yang berjalan apa panda terdengar dan Oke salmon ya Salah Montek ya busetnya tapi justru menjadi hampir aja bro mati loh misalkan tiga pemain total dan mau terobos kaget nanti win of nature yang sangat clutch dari Kenzinski karena tadi kalau enggak ada win of nature itu fracture-nya kena loh jadi Kenzinski timing win of nature-nya on point dan nampaknya mereka akan melakukan tropes kaget biasa lebih round2 di area bawah waduh reka mau maksimalkan kuantit masuk safiro mati mahal hehehe lo dibalikin usus 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 ulu-ulu Ron gelo 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 boleh 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 ya Hai 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 halo dua lawan lima masa agak berani tropes guys dan tidak mundur maju tak jadi kena Montek semua matilah Bang Bang gg-12 menit doang jir Astaga mahal-mahal-mahal match point ini guys kegantian match point bro ini bro bisa jadi Onyx atau kagendra malah ya